Kayu manis kerinci Kayu manis kerinci itu merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Kerinci yang ekspor. Mulai dari zaman Belanda dulu, kayu manis sudah terkenal di Kerinci. Kami sekarang sudah bekerjasama dengan dua buyer, yaitu Tripel dan Haldin, dengan durasi kontrak 200 ton per tahun, kompensional ataupun organik. Dengan demikian, kami taktik sudah banyak menyerap tenaga kerja, dengan kerja harian lepas lebih kurang 50 orang, dan staff-staff taktik berjumlah lebih kurang 28 orang. Tripel itu bekerjasama dengan tani sakti alam kunci sejak tahun 2013, di mana kita bersama-sama membina atau mendorong petani untuk bisa melakukan praktek-praktek budidaya, khususnya kayu manis, secara berkelanjutan. Yang didorong oleh Repulco dalam hal ini adalah bagaimana petani-petani bisa memanfaatkan lahan yang setelah dipanen itu, intercropping dengan atau bersamaan dengan dalam masa tumbuh, dia bisa melakukan budidaya atau menanam tanaman-tanaman yang memungkinkan bisa tumbuh, menjelang tunas-tunas kayu manis itu bisa tumbuh sendiri. Kenapa saya katakan petani kulit manis ini hidupnya sejahtera? Karena petani hanya dengan mengelola satu hektare kebun kulit manis, lebih kurang petani ini bisa panen sampai sekitaran 3 ton ataupun lebih dari 3 ton dalam bentuk kering. Salah satu komoditi unggulan Kabupaten Kerinci yang ekspor. Mulai dari zaman Belanda dulu, kayu manis sudah terkenal di Kerinci, yang namanya kayu manis kerinci. Insya Allah kayu manis kerinci ini juga sudah dapatkan indikasi geografis karena keunggulan komparatifnya. Kemudian sudah organik, sertifikat organik dari beberapa lembaga dan negara. Alhamdulillah sampai ini, kami juga sudah membantu untuk pengembangan pemasaran, baik pengembangan pemasaran maupun pengembangan pengolahan. Itu yang kami lakukan saat ini. Mudah-mudahan kepada semua pihak yang bisa kami harapkan dukungannya, bantuannya, dan bimbingannya untuk ke depan. Sekarang keringin lebih bagus, lebih maju melalui dua komoditi unggulan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami dari pengembangan model panente bangpili intercropping dengan tanaman lain dan praktek budidaya organik dapat berkontribusi terhadap lingkungan dan mengurangi petani untuk membuka lahan di hutan. Semoga taktik dapat terus berkembang dan membantu ekonomi petani di desa, di Kabupaten Kerinci. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.